Halo, selamat sore kali ini Mr.Andrea akan nge-share ya kali ini masih dengan muansa horror ya Mr.Andrea akan nge-share sesuatu yang mungkin serem mungkin gak juga ya lucu mah kadang jadi hari ini kita akan share 7 hantu yang paling ditakuti di Thailand hantu yang pertama ini adalah mungkin jarang kita tonton juga di film ya tapi kadang juga ada beberapa yang sudah tampil di film juga ya film-film Thailand beragam cerita seru tentang kehadiran makhluk astral seperti yang pernah ditemui pendaki dalam film-film yang berada di Thailand gitu ya itu biasanya semakin seru dan menegangkan walaupun ada makhluk yang muncul ya nah kali ini Mr.Andrea akan nge-share ada 7 hantu yang berada di Thailand ya yang pertama adalah ini ada disini gambarnya ini dia yang pertamanya adalah namanya Pratt ya namanya agak lucu ya jadi masyarakat Thailand itu yang percayai bahwa orang yang tidak tahu berterima kasih atau bersifat materialistis akan berinkarnasi menjadi makhluk astral ini yang namanya Pratt Pratt adalah hantu yang memiliki tubuh setinggi pohon palem ya teman-teman tahu pohon palem ya palma atau palem ya itu yang biasanya buat tanaman pengis depan rumah itu tingginya setinggi pohon palem dan memiliki nafsu makan yang sangat tinggi jadi dia suka makan banyak tapi mulutnya itu sangat kecil coba lihat gambarnya disini di gambarnya mulutnya sangat kecil sehingga dia kalau makan itu tidak pernah puas ya makannya selalu banyak lalu makan dalam cerita rakyat Buddha Pratt ini diceritakan menghabiskan hari-harinya untuk memohon pengampunan menariknya Pratt ini bahkan memiliki festival sendiri ya kalau di negara Thailand ini namanya Hungry Ghost Festival jadi festival hantu yang kelaparan itu yang pertama teman-teman nama hantu yang berada di Thailand itu namanya Pratt yang kedua adalah nih gambarnya teman-teman yang kedua adalah Pilang Keluang jadi misalnya teman-teman ada yang pergi traveler ya atau ber misalnya pergi ke sebuah gunung di daerah Thailand berjalan-jalan di hutan atau di hutan itu biasanya kalau menyadari namanya hantu ini ya Pilang Keluang ini dia akan berbaur seperti sesama traveler ya jadi dia kalau kamu waktu traveler di hutan atau mendaki gunung mereka akan seperti kamu bertemu dengan kenalan baru gitu kan mereka sama-sama berkenalan bercerita menikmati api unggun seperti layaknya manusia ini adalah disini itu Pilang Keluang ini adalah hantu yang menyamar menjadi manusia dan ikut bergabung sebagai traveler ya layaknya orang biasa dia akan terlihat sangat normal dan ikut berbagi cerita bersama sampai pada akhirnya ayah akan meminta seorang untuk menggaruk belunya ini mirip sama Sundar Poleng ya kalau dia misalnya jadi dia kamu hantu ini itu akan minta kamu untuk menggaruk punggungnya lah waktu kita menggaruk itu dia akan menyadari bahwa ia sebenarnya bukan manusia itu punggungnya itu berisi luka ini gambarnya ya sangat serang ya luka mengangah serta banyak nanah belatung cacing bahkan kaki seribu itu hantu yang kedua terus hantu yang ketiga ini adalah ini gambarnya teman-teman bisa dilihat disini namanya nangtani nangtani ini dikenal bukan petani ya jadi disini nangtani ini dikenal penduduk Thailand itu sebagai wanita cantik berpakaian tradisional khas Thailand warnanya hijau menggunakan lipid warnanya cenderah tua dia hidup di pohon pisang teman-teman tahu pohon pisang ya dia hidup di pohon pisang dan setiap bulan purnama dia akan merayu pria dia akan merayu pria untuk berhubungan seperti itu apabila di kemudian hari pria yang telah tidur dengannya itu mencintai orang lain atau misalnya berkhianat dipastikan sang pria itu akan mati di tangan nangtani ini ya jadi nangtani ini kalau dia punya kekal sih manusia akhirnya lakinya melakukan dengan perubungan lain sang laki itu akan dibunuh sama hantu ini meski kelihatannya menyeremin ya senangtani ini terkenal sebagai sosok astral yang baik karena sering memberikan makan biksu yang melewatinya itu teman-teman tadi hantu yang ketiga hantu yang keempat ini adalah ini gambarnya disini namanya Pian Pian ini atau kita disebutnya orang yang misalnya itu erat-eratan ya atau ketindihan ya di Thailand itu juga ada sosok astral namanya Pian itu hantu yang menindih saat sedang terdiri jadi kamu ketindihin ya pernah orang Jawa itu menyebutnya ketindian jadi kamu ayah bangun gitu tapi sebenarnya apa ditindihin sama hantu seperti itu menurut cerita yang beredar Pian ini akan duduk di atas dadah manusia yang sering tidur dan menyoklat rasa sesak ya jadi saat tidak bisa bernapas seperti itu sampai hingga dapat membuat orang tersebut bahkan sampai meninggal dunia pantas bagaimana caranya agar tidak ditindih sama Pian di Thailand seperti ini kenal Pian tidak menyerang wanita untuk itu untuk itu misalnya kamu laki-laki ya biar tidak ditindih ya kamu berpura-pura menjadi perempuan ya misalnya pakai litik gitu kan nah itu itu adalah salah satu cara agar kamu tidak ketinggian dan sebaiknya kamu tidak punya komis atau janggut itu tadi hantu yang keempat terus hantu yang kelima yaitu adalah keraswe ini gambarnya disini teman-teman ini di Indonesia disebut juga dengan hantu kuyang hantu kuyang atau kepala jadi sosialnya itu adalah kepala ada apa ada ususnya gitu ya jadi ini hantu ini ini biasanya mencari makan wanita hamil atau bayi yang baru lahir jadi ini pemakan makanannya itu hantu ini seperti itu teman-teman jadi hal ini sangat mengerikan ya ini hantu hantu berikutnya yaitu disini adalah pikoi kong atau ini disebut juga dengan ini gambarnya hantu berkaki satu ini hidup tinggal di hutan iya koronannya itu jadi kayak kaki satu doang ya jadi dia lompat di atas satu kakinya dan mengeluarkan kata kalau dalam bahasa Thailand itu menggilnya koe jadi setiap jalan itu koe 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 peluduk Thailand percaya bahwa poikong ini senang menghisap darah dari jari kaki para traveler yang sedang naik gunung atau berkema makanya disarankan saat tidur menyilangkan kaki saat tidur atau melakukan benda-benda di atas kaki dan hantu yang terakhir ini hantu yang paling menyeramkan yang menurutnya serangkan namanya Mayna ini gambarnya ya jadi ini pernah muncul di beberapa televisi ya nih Mayna ini ceritanya itu dia adalah seorang ibu rumah tangguh yang sedang hamil dia sangat menyayangi suaminya sampai waktu-waktu akhirnya suaminya itu pergi wajib militer namun sayang sang suami tidak pernah kembali ke rumah dan dia selalu mencari anaknya seperti itu iya tetap tidak peduli bahwa kabar istrinya itu telah berubah menjadi hantu meski diperingatkan oleh penduduk risa jadi ini sebenarnya kan istrinya itu meninggal cuma waktu pulang sang suami itu tidak menyadari bahwa istrinya dan anaknya itu sebenarnya sudah tidak ada warga sudah memperingati itu ya bahwa istrinya itu sebenarnya sudah tidak ada dan berubah menjadi hantu tapi dia tidak menyadari iya baru menyadari bahwa istrinya sudah menjadi hantu ketika ia mainaknya ini meregang perontangan tangan gini ya sambil mengambil sesuatu itu tangannya terlalu panjang konon jadi ceritanya saat ini ya yang perempuan ini makanya itu diusir dua kali oleh biksu ya jadi dia diusir oleh biksu mungkin diusir secara halus ya dia pernah dimasukkan ke dalam totes dan diikat pinggangnya sehingga hingga keluarga kerajaan menyimpan ikat pinggang tersebut seperti itu gimana hantu Thailand itu ada beberapa hantu Thailand lebih serem mana hantu Indonesia atau hantu Thailand atau hantu Jepang yang pernah Mr. Andre review ini disini ya nanti lihat hantu Jepang yang kemarin Mr. Andre review disini oke terima kasih sudah melihat video dari kami sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati